Bagi sahabat yang usahanya dagang atau jualan, pasti dong mau jualannya laris, pembelinya banyak, pelanggannya banyak, agar untungnya juga banyak. Daripada sahabat memiliki ajimat-ajimat untuk penglaris dagangan, ya lebih baik sahabat semuanya membaca doa yang nanti saya akan jelaskan ini. Karena doa ini bersumber dari Al-Quran yang tidak akan menjurumuskan sahabat pada perbuatan syirik. Mau tahu apa doanya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Bagi yang baru gabung di channel Suwanda Sukses, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat semuanya dapat pemberitahuan atau notifikasi apabila channel Suwanda Sukses mengupload video-video terbaru yang insya Allah menarik dan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Bagi yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah like, komen, yang sudah share ke media sosialnya masing-masing, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah berkenan membalas sahabat dengan yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sobat semuanya dan bunyikan tanda loncengnya. Banyak mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Salawat teriring salam, semoga tercurah lintahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita bisa mentauladani apa-apa yang dilakukan oleh Rasul dan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasul. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada video kali ini saya akan membagikan satu doa untuk para pedagang. Untuk orang-orang yang menjualan, agar dagangannya, jualannya laris panis, banyak pembeli, banyak pelanggan. Tentunya semua pedagang mau kan, daripada sahabat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalnya memakai penglaris yang tidak syariat ya, pakai jampi-jampi yang tidak syariat dan tidak bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Pakai jimat-jimat dari orang-orang yang memang itu secara syariat melanggar dan bisa termasuk perbuatan syirik. Nauhubillah mendalik. Karena syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa besar pertama adalah syirik kepada Allah SWT. Bahkan dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Nauhubillah, sumpah na'udhubillah. Pakai dari itu sahabat lebih baik membaca doa yang akan saya jelaskan berikut ini. Doa ini dibaca sebelum sahabat berangkat jualan ya. Berarti bisa dibaca di rumah. Atau doa ini dibaca pada saat sahabat akan membuka jualannya. Berapa kali dibacanya? Dibacanya sebanyak 313 kali. Wah banyak amat gitu ya. Tenang sahabat semuanya. Doanya tidak panjang. Doanya sangat pendek. Sehingga walaupun dibaca 313 kali tidak memakan waktu yang lama. Jadi sahabat semua bisa melakukannya dengan istiqomah karena doa ini sangat pendek. Yang paling penting sahabat dari semua yang saya sampaikan ini. Dari doa yang saya sampaikan ini. Keyakinan kita kepada Allah untuk menyerahkan apapun. Apapun tentang hidup kita kepada Allah dengan berdoa setelah kita berusaha keras. Jadi seorang pedagang setelah mereka berusaha, promosi, di media sosial. Baca doa ini. InsyaAllah Allah akan melihat usaha kita dan Allah akan mengabulkan doa kita. Apa doanya? Langsung saja doanya ada dalam surat An-Najm ayat 48. Kita baca bersama-sama doanya. Itu doanya sangat pendek. Pendek sekali bukan sahabat? Jadi daripada repot-repot kita harus mencari mantra-mantra, jimat-jimat. Lalu nanti ditaruh di tempat uang yang kita jualan. Ditaruh di tempat-tempat tertentu, di toko, di atas genteng dan sebagainya. Repotlah. Mending sebelum jualan kita baca doa tadi saja. Minta sama Allah. Yakin kepada Allah. Ini insyaAllah sesuai dengan syariat. Itu saja sahabat semuanya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga doa yang saya berikan kepada sahabat bermanfaat. Silahkan diamalkan. Jangan ragu-ragu karena ini amalannya atau pikirnya atau doanya dari Al-Quran. Mari kita kembali kepada Allah dengan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan, menyakiti hati sahabat semuanya, yang benar dan kebenaran datangnya dari Allah SWT. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Dan mohon maaf kepada sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.